Lur, selamat datang di ngalor, ngalor bumi horor, sehat walafiat kapeh ya lur Pali mana ambil aku icang ketumbe seperti biasa, sesuai salah satu request dari kalian Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller action drama yaitu Brothers tahun 2009 Sebenernya ya film ini gak ngalor-ngalor banget sih lur Kalian bakal kerasa bagaimana gilanya psikologi seseorang nanti di pertengahan sampai akhir video Brothers, bercerita tentang seorang tentara yang menjadi tawanan di Afganistan Sedangkan istrinya sudah berpikiran suaminya tersebut telah meninggal Dan disinilah konflik-konflik psikologi semakin terasa Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung kita kasih pantun aja Ca'aril, nyanyi lagu yang terdalam Monggo segeja agen Lam Pada tanggal 7 Oktober 2007 Sekompi tentara sedang bersiap menjalankan misi berbahaya di Afganistan Salah seorang tentara yang menjabat sebagai kapten bernama Sam Harus meninggalkan istri dan kedua putrinya Yaitu Grace, Izzy, dan Maggie Maka dari itu seperti biasa Sam menuliskan surat perpisahan untuk istrinya Kalau-kalau nanti dia tewas saat misi ya kan Dan surat itu dititipkan ke Mayor Kavazos Sebelum berangkat ke Afganistan Sebagai seorang ayah dan suami yang baik Dia pulang dulu pamitan ke keluarganya Di lain tempat, adik Sam bernama Tommy baru bebas dari penjara Karena sebelumnya dia telah merambok bang Meskipun mereka beda karakter dan nasib Tapi Sam sangat menyayangi adiknya Setelah Tommy dijemput, mereka pun makan malam bersama dengan bapak kandung dan ibu tirinya Yaitu Hank dan Elsie Terlihat Grace yang tidak menyukai sosok Tommy Begitu pula dengan Hank yang benci dengan anaknya Karena sangat berandal Acara makan malam itu untuk menyambut ke pulangan Tommy Dan mendoakan keselamatan bagi Sam yang akan menjalankan misi Karena sudah terbiasa hidup sebagai seorang kriminal Tanpa sadar Tommy mengatakan hal yang tidak seharusnya diucapkan Jadi lebih ke cara penyampaiannya kurang enak gitu lor Agak-agak sengak padahal dia gak bermaksud apa-apa Ayahnya yang merasa tidak nyaman dengan tutur kata Tommy Langsung menyinggungnya dan terjadi keributan di sana Setelah itu Tommy pun balik ke kos-kosannya Dan tidak lupa mendoakan keselamatan bagi Sam Lalu Sam pun menitipkan cincinya ke Grace Dan sudah jelas mereka lanjut berhasil oleh malam itu Pada tanggal 12 Oktober Sam dan anak buahnya akhirnya sampai di Afganistan Mereka pun berkeliling menggunakan helikopter Tapi tiba-tiba Perwakilan militer datang ke rumah untuk menyampaikan berita duka tersebut Dan Grace hanya bisa menangis mengetahui suaminya yang sudah meninggal Malamnya Tommy yang habis kobam datang mengembalikan mobil yang telah dibinjam Sampai akhirnya Grace memberitahu jika Sam telah meninggal Keesokan harinya mereka menghadiri acara pemakaman Sam Dan sesuai amanah Mayor Cavazos memberikan surat titipan Sam ke Grace Lalu Tommy izin akan menyetir mobilnya dan mengantar mereka pulang Tapi Hank menolak dan menyuruh Tommy mencari pekerjaan agar bisa membeli mobilnya sendiri Persi tegangan pun kembali terjadi Hank menyalakan Tommy karena dia adalah anak yang bermasalah Sedangkan Tommy menyalakan Hank atas kematian ibunya Di sebuah gurun di Afganistan Ternyata Sam dan anak buahnya Joe selamat dari jatuhnya helikopter Tapi sekarang mereka menjadi tawanan kelompok teroris Afganistan Mereka sempat melihat helikopter yang lewat dan Sam mencoba menjebol pager kayu Tapi karena diancam akan ditembak mereka pun mengurungkan niat Dan kelompok teroris menambahkan beban di atas kurungan agar mereka tidak bisa keluar dari sana Di rumah Grace yang belum bisa tidur dan sedang menyetrika pakaian Dapet telepon dari Tommy Ternyata Tommy habis kobam di bar tapi gak bisa bayar minumannya Dan meminta bantuannya Grace Grace pun terpaksa pergi ke sana untuk membayar minumannya Tommy Dan dia sangat marah karena Tommy tidak mengerti situasi yang terjadi Ngerepotin emang Tom Tom Tommy I have two little girls sleeping You think you're funny? Keesokan paginya si bungsu Maggie yang lagi masakin pancake buat ibunya Membangunkan Tommy Tak lama kemudian Hank pun datang dan mereka pun saling minta maaf atas pertikaian sebelumnya Hank mengatakan jika Tommy juga memiliki banyak bakat Tapi Tommy selalu menyerah sebelum memulai Sampai akhirnya Hank menangis karena teringat dengan Sam yang sudah meninggal Dan Tommy pun berusaha menenangkannya Setelah itu Tommy mencoba menebus semua kesalahan dan dosa di mata keluarganya Dengan memanggil beberapa teman lamanya untuk memperbaiki dapurnya Grace Bukannya senang Grace pun mengajak Tommy ngobrol empat mata Dan menasehati jika dia harus minta izinnya terlebih dahulu Ya tapi karena udah terlanjur ya udahlah Dua bulan sudah berlalu Mereka hanya bisa mendekam di dalam lubang kecil dan hanya diberi sedikit makanan Sampai akhirnya Sam dan Joe akan dibawa ke suatu tempat Lalu Sam mewanti-wanti Joe agar jangan memberikan sedikitpun informasi Termasuk tentang keluarga mereka Dua pemimpin kelompok teroris bernama Murad dan Yusuf Membunuh dengan santainya salah satu anggotanya sendiri hanya karena lalai dalam bekerja Sekarang giliran Sam dan Joe yang diminta membuat suatu pesan untuk negaranya Amerika Tapi karena mereka menolak secara bergiliran mereka terus disiksa Karena sudah tidak tahan dengan siksaan dan tekanan disana Joe akhirnya mau memberikan pesan bahwa Amerika tidak berhak ikut campur lagi di Afganistan Dan dia menyatakan untuk keluar dari misi tersebut Untuk menghibur Grace yang masih sedih karena kehilangan suaminya Tommy teman-temannya dan kedua ponakannya mengecat salah satu ruangan di rumah Lalu Maggie gak sengaja dumpah incat ke salah satu temannya Tommy Dan Grace akan mengambilkan baju ganti dari pakaiannya Sam Tapi saat melihat baju-bajunya jelas Grace kembali teringat dan hanya bisa menahan emosinya Sabar ya bu sabar Saat hari ulang tahun Grace Tommy memiliki ide untuk memberikan kejutan bersama semua keluarganya Dengan mengarahkan Grace ke dapur dengan dekorasi yang sangat indah Betapa bahagianya Grace saat itu karena masih banyak orang yang peduli dan menyayanginya Lalu Tommy, Grace dan kedua anaknya lanjut main skating Sifat dan sikap Tommy sekarang mulai berubah dan hubungan mereka pun semakin membaik Setelah itu Tommy yang merasa bersalah saat merampok bang Dan sudah memperlakukan seorang karyawati dengan sangat buruk Kembali datang ke sana untuk meminta maaf Biar si mak-mak karyawatinya gak trauma ya kan Tommy pun menceritakan kejadian itu ke Grace Dan memberitahu jika karyawati tersebut sudah tenang karena Tommy menyesali perbuatannya Bahkan dia menawarkan Tommy membuka rekening di sana Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul Mulai terbawa suasana Dan entah angin dari mana mereka pun akhirnya berciuman dong Merasa itu adalah perbuatan yang salah Yang kufurnikmat Grace pun pergi menenangkan dirinya keluar rumah Dan Tommy langsung balik ke kos-kosannya Di Afghanistan Sam disiksa dengan besi panas yang ditempelkan berkali-kali ke kakinya Karena masih belum mau menuruti permintaan mereka Keesokan paginya Sam yang sudah depresi, kelaparan, dan berbulan-bulan dikurung tanpa kejelasan Diminta membunuh temannya Joe karena dianggap sudah tidak berguna lagi Dan hanya menghabiskan makanan di sana Awalnya Sam menolak Tapi karena semua orang di sana terus meneriakinya Dan mengancam akan membunuhnya Sam yang teringat dengan keluarga dan masih ingin bertemu dengan mereka Dengan brutalnya Sam memukuli Joe teman dan anggotanya sendiri Hingga dia tewas Tak lama kemudian pasukan Amerika Berhasil menemukan markas teroris Murat berhasil dibunuh Dan rekaman milik teroris juga tidak sengaja sudah terbakar Sampai akhirnya Sam ditemukan dan langsung diselamatkan Di rumah Tommy kembali datang untuk memperbaiki lemari dapur Grace yang rusak Dan menjenguk dua ponakannya Tak lama kemudian Hank datang dan kagum melihat keterampilan Tommy Yang bisa memperbaiki banyak barang-barang di sana Lalu Tommy lanjut mainan salju dengan dua ponakannya Dan Grace sangat senang melihat kebahagiaan mereka Lalu Grace mendapatkan telepon Dan betapa terkejutnya dia yang mendapatkan kabar Jika Sam ditemukan masih hidup Sesampainya Sam di rumah Dia berkeliling melihat rumahnya dan memeluk keluarganya Tapi tiba-tiba Sam terdiam dengan tatapan nanar dan masih linglung Malamnya Grace yang sudah sangat rindu seperti biasa Mengacu punggungnya Sam Tapi dengan ketusnya Sam mengatakan Jika dia ingin menyelesaikan cukurannya terlebih dahulu Wah ini ada yang aneh nih ya kan Begitu pula dengan ayahnya Hank Yang melihat gelagat tidak wajar dari Sam Dia bisa menyadari kejanggalan tersebut Karena dulu saat Hank masih menjadi tentara Dan pulang dari perang Vietnam Dia juga kesusahan bicara dengan istrinya Soalnya ada traumatik tersendiri lor Karena Sam masih terdiam Hank pun akan selalu terbuka Jika Sam ingin ngobrol, ingin curhat dengannya Setelah itu mereka kembali bermain esketing Tapi Sam hanya duduk melihat Tommy dan keluarganya yang asik bermain Bahkan kedua anaknya terlihat sangat dekat dengan Tommy Ketika Tommy mendatangi Sam dan mengajak ngobrol Disinilah terlihat Sam yang berfikiran terlalu jauh Sam mengatakan jika Tommy dan Grace layaknya dua remaja yang sedang kasmaran Dan bertanya apakah Tommy sudah pernah mengazelolenya Mendengar itu Tommy hanya bisa terdiam dan gak habis fikir dengan apa yang ada di dalam kepala kakaknya Terguncang psikologis kulur Saat di rumah, mereka kedatangan tamu yaitu istri Joe bernama Casey dan anaknya yang masih bayi Sam mendengar Casey yang masih memikirkan suaminya Bahkan sampai mimpi buruk berkali-kali Sampai akhirnya Casey bertanya ke Sam apakah dia melihat suaminya ketika meninggal Pasti lihatlah orang dia yang bunuh Bayangin anda ada di posisinya Sam Apa gak makin depresi ditanyain kayak begitu lor? Malam harinya Sam mulai bertingkah laku aneh Dia mengeluarkan semua perabotan makanan ditata lagi Sampai rapi banget presisi tapi terus dikeluarin lagi Ngapain coba Sampai akhirnya Sam mengeluarkan pistol Hanya karena Parno mendengar gonggongan anjing Keesokan paginya Sam datang ke kantor menemui Mayor Kavazos Dan meminta untuk dikirimkan lagi ke Afganistan tanpa alasan yang jelas Kavazos tahu jika mental dan pikiran Sam masih belum stabil Dan memintanya untuk berkumpul dengan keluarganya Saat mereka makan malam bersama Terlihat Sam yang tidak memahami becandaan anak-anaknya Grace yang semakin yakin ada masalah dengan Sam langsung mendatanginya Dan menanyakan apa yang terjadi saat Sam di Afganistan Tapi Sam yang masih curiga masih parno malah bertanya Apa yang terjadi antara Grace dan Tommy Mendengar itu Grace pun menjawab dengan jujur Jika mereka hanya berciuman Tidak lebih dari itu Karena saat itu dia sedang kalut memikirkan kematian Sam Dan tiba-tiba itu terjadi begitu saja Tapi Sam yang masih tidak percaya Akhirnya pergi keluar rumah Malam itu Sam mendatangi kuburan Joe Sampai matahari terbit Lalu dia kembali ke rumah dan melihat kedua putrinya yang lagi asik bermain Tapi Izzy sekarang terlihat sangat ketakutan ketika didatangi oleh ayahnya sendiri Hari itu adalah hari ulang tahun Maggie yang dirayakan di rumah kakek neneknya Dan Tommy datang bersama PDKTan barunya yaitu Tina Yang baru kenal beberapa jam yang lalu Nah disini bisa kita lihat bahwa Tommy sengaja bawa cewek Biar Sam gak mikir kemana-mana lagi ya kan Tapi Izzy gak suka lihat omnya bawa cewek Biasa jeles-jeles anak kecil lor Izzy jadi gak mood makan dan hanya main-mainin kuenya Izzy juga iri dengan adiknya yang dapat banyak hadiah dan ulang tahunnya dirayakan Sedangkan saat dia ulang tahun ayahnya masih di Afganistan Dan Izzy terus mencari perhatian sambil menahan tangisnya Sam yang melihat itu pun makin lama makin emosi Sampai akhirnya dia bereaksi sangat di luar dugaan Setelah itu Izzy juga mengatakan suatu hal yang mengada-ada Hanya karena dia semakin benci dengan ayahnya Berita, dad, you know Stop playing with your cake What do you mean? Isabel, let it go I think of anything that I wanted in my birthday Dad! Isabel And you're in stupid Afghanistan Hopefully, my grades Isabel, we're trying to listen to our guest Stop it What got you into it? So, I'm gonna change that though Enough! Mom, I'm going to drive you sick all the time Enough! Can't you just stay dead? Isabel Can I go home now? I'm gonna go to bed Sesampainya di rumah, Izzy pun minta maaf atas ucapannya tadi Dan Grace bertanya kenapa tadi dia berkata bohong seperti itu Izzy pun menjawab jika dia tidak menyukai ayahnya Dan lebih memilih um Tommy Lalu Grace pun menenangkan kedua putrinya Dan berjanji jika kondisi ayah mereka pasti akan membaik Karena Grace melihat nikah laku Sam yang semakin aneh semakin mencurigakan Grace pun meminta bantuan kemertuanya Tommy pun langsung pergi ke sana Sedangkan Elsie meminta Hank untuk menelpon polisi Lalu Grace pun mendatangi Sam yang terlihat sangat depresi Dan ternyata dia sedang memegang sebila pipa besi Sampai akhirnya Aduh, actingnya luar biasa, merinding lor Lalu Tommy pun datang dan langsung memeluk Sam dengan sangat perlahan Tapi tiba-tiba emosi Sam kembali meledak dan akan menembak Tommy Sampai akhirnya mobil polisi pun datang dan Sam langsung keluar rumah Polisi-polisi di sana meminta Sam menurunkan senjatanya Karena dia adalah seorang pahlawan negara Tapi Sam masih terus mengacungkan pistolnya Dan mengatakan jika dia bukanlah seorang pahlawan Karena telah menodai tangannya sendiri Sam pun menantang semua polisi sambil menembakkan pistolnya ke atas Pikiran Sam pun semakin kalut dengan situasi tersebut Dan mengarahkan pistol ke pelipis matanya sendiri Lalu Tommy berusaha menenangkan kakaknya Dan akhirnya Sam berhasil disadarkan Lalu membuang pistolnya Dan akhirnya Shut up! He's my brother! Just stop for a second! Put the gun down! I'm no fucking hero! You know what I've done? Hey just let me talk to him! He's my brother! Give him a minute! Fire! SHOOT HIM! SHOOT HIM! SHOOT HIM! Sam! SHOOT HIM! You're a best guy! Kill him! You're a- You hear me? My brother- Bang! Bang! Sam! 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 You're my family! Go! 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 Get down! Sekarang Sam dimasukkan ke rumah sakit jiwa Sedangkan Grace akhirnya membuka surat yang dulu pernah dititipkan oleh Sam Tertulis disana bahwa Sam sangat mencintai Grace dan anak-anaknya Lalu tak lama kemudian Sam pun menelpon Tommy karena dia merasa bersalah dan tiba-tiba kefikiran dengan adiknya tersebut Singkat cerita Grace menjunguk Sam di rumah sakit jiwa Dia kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Afganistan penyebab kenapa Sam selalu menghukum dirinya sendiri Grace mengatakan jika dia sudah mencintai Sam sejak umur 16 tahun dan kalau Sam masih gak mau ngomong maka dia tidak akan kembali lagi kepadanya Disitulah Sam akhirnya mengaku jika dia telah membunuh Joe dengan tangannya sendiri Lalu di akhir film Sam mempertanyakan apakah dia masih bisa normal kembali dan hidup bahagia bersama keluarganya Buyar Memang actingnya Peter Parker pertama gak salah sih Kalau kalian lihat filmnya secara utuh kerasa banget depresinya loh rating IMDB nya juga cukup tinggi Karena emang sekarang itu camik soro lah pokoknya Intinya di film ini menceritakan bahwa setiap keluarga punya masalahnya masing-masing Bapaknya pernah ada masalah sama istrinya lah Tommy yang berandal kriminal, Sam yang kaku dan akhirnya depresi Ditambah lagi banyak masalah-masalah dari anggota keluarga yang lainnya Jadi ente-ente jangan gampang ngeluh kalau punya masalah dikira yang lain gak punya masalah Pasti punya semua lor, tenang aja, selu-selu Ya weh segitu dulu, aku Hicang undur diri Maturnuon dan Sino Untuk memasalahkan masalah yang malah menjadi sumber masalah Bahasai yes, untuk di subscribe di bawah ini Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!